Jadi mari aja kita panggil langsung Ratu Kita, Ibu Ani Halo, nama saya Ani Umur saya 43 tahun Pekerjaan saya tukang las panggilan Kalau ada kerjaan di bengkel Buat saya, panggil saya Kalau nggak ada, saya diam di rumah Saya kerja seperti ini karena suami saya sudah meninggal Karena suami saya meninggal Setidaknya saya harus melanjati Perjalanan hidup Untuk menghidupi kelima anak saya Dengan pekerjaan tersebut Upah saya per hari Kadang Rp150.000 Tapi ketika ketemu yang baik Dikasih uang Rp200.000 Itu pun tidak setiap hari Kadang dua atau tiga atau empat hari Per satu minggu Dan Alhamdulillah juga Dengan seperti itu Saya bisa melanjutkan Menafkahi kelima anak saya Dan satu adik saya yang yatim Dan satu ibu saya yang janda Aku kerja seperti ini Aku hanya ingin melihat Senyum mereka Orang-orang yang aku cintai Seperti ibu Dan anak saya Dan adik saya Meskipun dengan keadaan tersebut Saya ikhlas Menghadapi kehidupan Meskipun keadaannya Tidak patah untuk seorang wanita Karena senyum mereka yang aku harapkan Keinginan besar aku Aku cuma satu Bahwa Anak-anak saya Berjiarah ke kuburan suami saya Kok menjadi nangis tuh Kan lu Kenapa bisa Kenapa emang belum pernah diajak Gak pernah Selama hampir 8 tahun Aku gak pernah diarah ke kuburan suamiku Karena jauh Awww Rasanya Lu bikin gue nangis Kan gua gak pernah nangis Selalu tersenyum Dan bahagia Awww Awww Rasanya disini Ditugas sama berasa Buat kerja Buat kerja Soalnya Bu rasa sering lewat disini nih Melihat ibu Ibu kerja keras banget, udah tuh ada inisiatif mengajak ibu buat makeover di salon dia Ibu bersedia atau gak? Mau ya? Mau ya? Ayo kita ke sana Ini hari yang terbaik seumur hidup aku Aku dibawa sama timnya Butasha Revina untuk menikmati jadi seorang wanita Selamat datang di Anniver Palace Beauty Bar Anniver Palace Beauty Bar berasal dari kebalikan nama aku yaitu Anniver dibalik Revina Sedangkan Palace sendiri artinya adalah kerajaan So aku mau bermimpi untuk membangun kerajaan kecantikan aku sendiri So Queen, hand up majesty, your crown deserves a hug Di mana salonnya itu sangat mewah Dan orang seperti aku gak mungkin masuk ke salon-salon seperti ini Pertama saya datang, kapsternya menyuruh saya untuk mewarnai rambut Karena rambut saya tuh acak-acakan Dan kemewahannya mewarnai rambut tersebut pakai alat-alat yang modern sekali Padahal tidak seperti yang ada di pinggir jalan yang langsung pakai Biasanya aku cuma pakai itu aja Terima kasih ya Ibu Tasya Setelah diwarnai Selanjutnya rambutku dicuci dan dikerimbat Ruangan cuci rambut dan kerimbatnya mewah sekali Dengan fasilitasnya yang benar-benar super istimewa Setelah berjalan semuanya Karena kebetulan azan maghrib berkumandang Dan saya diberi hidangan buka puasa oleh atas warkop Kami ini dari atas warkop ada menu spesial ramadhan dari chicken stick dan tahiti Jadi ini menu buka puasa kakak ya Saya taruh disini kak Dan hidangannya enak-enak juga Terima kasih Setelah makan dan berbuka puasa Saya pun tiba-tiba di makeover Dari kuku Kuku saya diwarnain Dibersihin Sampai yang mengkilap Awalnya kotor banget nih kuku Penuh dengan noda-noda besi Dan selanjutnya kakiku dan kulitku pun dibersihkan Aku gak pernah mencoba dan gak pernah ngebayangkan bisa seperti ini Tadinya cuma lihat di TV Aku pun hari ini bisa merasakan kemewahan salonnya Ibu Tasya Revina Setelah di terapi semuanya Aku di make up supaya lebih kelihat wanita Setelah di make up dan di makeover Saya diajak melihat ruangan pakaiannya Ibu Tasya Halo kak Makeovernya udah selesai Sekarang ikut aku buat ganti baju yuk Ya Ini ada beberapa pilihan baju dari Anne Evercoat Kakak mau yang mana? Boleh milih Boleh dong Baru-baru ya mbak? Iya dong Yang ini boleh gak nih? Boleh Nah ini ya Oke Itu salah satu produknya Ibu Tasya Ibu Sana tersebut Dan saya pun dikasih sendal dan tas sama Ibu Tasya Koleksi Ibu Tasya Aku bahagia sekali Welcome everyone to Anne Everpales Salon Jadi ini opening baru aku ya Jadi setiap kali aku bikin konten Ratu Sejagat aku bakal bilang welcome everyone to Anne Everpales Salon Jadi hari ini kita kedatangan satu ratus sejagat lagi Dia profilnya adalah seorang ibu dari lima anak yang bekerja sebagai tukang las Sekaligus ibu rumah tangga Jadi memang double job nih guys Pokoknya tamu kita hari ini tuh bener-bener spesial banget Jadi mari aja kita panggil langsung Ratu kita Ibu Ani Andai kan ku jadi ratu sejagat Selamat datang Ibu Ani silahkan duduk Gimana tadi sudah treatment di Anne Everpales? Alhamdulillah sudah ibu Gimana enak gak disini? Wah mewah sekali Ini Dede Dede yang makeupin disini juga? Betul Sampai sekuku Bu Oh cuma liat kukunya? Sampai nyilap tuh Masya Allah Cakep banget Itu rambutnya diapain tadi? Ini tadi dicet juga rambutnya ya? Dicet Warna merah kayaknya Jadi konsep cat rambutnya Bu Ani itu Yang tanpa bleaching Karena memang kita gak mau warna yang terlalu terang-terang banget Lebih ke deep burgundy Tapi warna burgundy merahnya itu gak terlalu kita keluarkan Karena memang Bu Ani lebih pengen yang keliatan kalem kayak gini ya Iya Jadi gimana? Apa rasanya? Boleh dikasih review gak? Anest review dari salon Anne Everpales Yang pasti tempatnya mewah Karyawannya ramah semua Bu Ani sebelumnya udah pernah nyalon juga gak? Dimana gitu? Seumur hidup saya gak pernah Jadi ini pertama kali? Wah berarti Berarti itulah guys Jadi mungkin banyak yang nanya-nanya juga Di kolom komentar Youtube, TikTok, dan Instagram Itu banyak yang nanya Sebenarnya salon Anne Everpales itu memang dibikin untuk jadi salon Atau kan hanya untuk studio Buat orang-orang yang memang untuk masuk ke dalam konten Ini buat jawaban Sebenarnya salon kita itu open for public Memang untuk customer juga bisa Cuma memang kita menyisihkan beberapa hari dalam sebulan itu Untuk tamu-tamu istimewa seperti Bu Ani ini Dan beberapa tamu-tamu istimewa kita sebelumnya Begitu Terus selain itu dia apalagi? Kuku ya? Kukunya gitu ya? Kaki Oh iya di pedicur juga dong tadi Ya tadi kan aku ngelas Terus dibawa sama tim Anne Everpales Kaki saya kotor banget tuh Bu Terus ini udah dibersihin Terus gue Bu Tadi kan penuh jeram besi Jadi bagus Jadi bagus Bu Ani tuh sehari-hari tuh kerjanya ngapain aja Bu emangnya? Boleh tau gak? Saya tukang las Oh berarti selama, dari kapan itu? 22 tahun 22 tahun sudah bekerja menjadi tukang las? Betul Tukang las Tukang las itu berarti kan berhubungan sama api Ya kan? Untuk manasin besi Alat-alat berat lah bisa dibilang gitu kan Kenapa Bu? Alasan Aku boleh tau gak? Alasannya apa yang bikin Bu Ani tuh Mau mengerjakan pekerjaan tersebut Padahal kan itu sebenarnya bukan pekerjaan perempuan yang Biasanya perempuan itu kan kerjaannya biasanya kayak jadi apa ya Seperti SPG misalkan atau mungkin dagang warteg misalkan Itu ya lebih masak gitu Itu kan tukang las itu kan jauh banget tuh dari profile seorang perempuan Kira-kira kalau menurut Bu Ani sendiri Apa? Alasannya apa? Boleh tau gak Bu? Pertama Mungkin jiwa saya di besi Kedua Kontradisi sama al-maklum suami saya Suami saya kan pekerja restoran Aku tukang las Oh jadi saling melengkapi Iya tapi suamiku kan gak bisa Malah akunya yang bisa Malah ibunya yang bisa Iya Tapi keren loh Bu Saya jarang banget lihat ada perempuan tuh bisa Biasanya tuh ternyata kalau tukang las itu kan identik tuh dengan laki-laki gitu ya Tapi ibu tuh Ibu anak lima bisa jadi tukang las juga tuh Gimana Bu cara bagi waktunya Pasti kan masing-masing anak tuh butuh perhatian dari ibu juga pasti kan Iya Sementara kan kalau tukang las itu kadang-kadang jam kerjanya juga gak yang Oh gak yang dari jam pagi sampai jam sore kadang-kadang juga ada Kita mengejar setoran nih buat target produksinya Mesti dikejar malam ini juga Misalkan gitu ada juga klien yang kayak gitu Itu gimana Bu cara bagi waktu antara kerja sama perhatian untuk anak gitu Sulit sih Bu Sebenernya ma Terkadang Dulu waktu ada suamiku Aku bisa ya Gak terlalu dikejar-kejar sama kehidupan Tapi sekarang pas suamiku meninggal Aku kan minimal harus Gimana sih harus uang itu cukup untuk anakku sekolah Terus untuk ibuku yang janda Adikku yang kecil Jadi nangis dah Ya Gak apa-apa Mungkin ibu Ani kita coba minum dulu Ini tuh adalah minuman kolagen Ini tuh minuman kolagen dari Noera Namanya brandnya Noera Jadi tuh kanungan dia itu ada Salmon kolagen Juga ada glutathionnya Jadi itu bagus banget untuk Kesehatan kulit Bu Jadi ini bisa untuk Apa namanya Mencegah penuaan ini Terus juga bisa meregenerasi sel kulit Supaya bisa lebih Bagus lagi dan bisa lebih putih dan lebih cerah Karena kan pasti ibu Ani Sering terpapasin matahari kan Nah nanti aku kasih ibu Ani satu kotak ini Buat nyobain selama sebulan ya Dan dia gak cuma itu aja Dia juga ada ekstrak selang bulung waletnya Udah ada vitamin E-nya Kolagennya Glutathionnya Jadi tuh ini minuman seenak ini tuh Bisa melengkapi kebutuhan nutrisi kulit kita Jadi mau hajar besi setiap hari juga Tetap ini kulitnya harus dijaga Minum ini juga udah cukup banget Nah kita balik cerita-cerita lagi Sambil ngobrol-ngobrol aja gak apa-apa ya ibu ya Enak gak? Iya ibu enak banget bu Nah terus boleh tahu lagi gak? Boleh nanya lagi kan? Boleh Suaminya ibu Ani tuh meninggal di umur berapa? Suamiku meninggal di umur 43 tahun 2015 Berarti kurang lebih itu tuh 8 tahun yang lalu ya? 7 tahun lebih Iya hampir 8 tahun 2023 ke 2015 Gara-gara apa? Kanker Cancer Cancer apa? Cancer hati Oh hati Iya salah satu paman saya ada yang pernah meninggal Karena-gara itu juga tuh Gara-gara kanker hati Nah aku boleh tahu gak itu tuh prosesnya gimana? Aku berpikir pertama takdir Tuhan Iya Pertama posisi aku lagi hamil Anak 5 Usia hamilku 6 bulan Suamiku sakit selama 3 bulan sampai tidak ada ya dipanggil Tuhan itu Ya cepat Prosesnya Jadi pas suami saya meninggal 40 hari kemudian suami anakku lahir 40 hari kemudian ya? Iya Kesannya Tuhan itu ngambil suamiku Menghadirkan makhluk yang lain Oh iya iya Aku kuat Demi mereka Iya 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 Pada saat itu berarti anak-anak yang lain umurnya berapa? Paling besar itu Kelas 1 SMP Adek-adeknya SD SD 3 SMP 1 1 dalam perut Bayi Iya masih bayi Berarti yang paling kecil itu jucur dia gak pernah tahu sosok ayahnya kayak gimana ya? Tapi pernah nanya gak bu gimana misalkan kok ayah tuh cepat banget sih ninggalin kita gitu-gitu Nanya sih Kan ada fotonya ini siapa? Ini bapak Ini gak apa-apa nangis Gak apa-apa Gak apa-apa bu It's okay Terus dia nanya fotonya Ya aku kasih tahu Ini bapak Itu bapak Pernah kangen gak bu? Sama bapak Kangen pasti ada Cuman kan Dalam prinsip hidup Akan datang dan pergi Iya iya Gitu Ya aku kuat demi mereka Demi anak-anak ya Iya Tapi berarti ibu hebat banget sih Tapi dari 2015 itu sampai 2023 ini ibu gak pernah kayak cari yang barulah gitu Enggak Enggak masih mau sendiri aja Suamiku tuh terlahir Terakhir Amanat itu sebelum dia meninggal dia ngomong begini Emah kalau saya mati Meninggal Urus anak Jangan pernah nikah lagi Itu wasiat terlahir dia Dan sampai detik ini saya pegang Suatu saat nanti Saya juga akan mati kan ketemu dia lagi Itu yang aku pegang Makanya aku fight Demi anak-anak Apa bu kira-kira Momen atau hal apa yang bikin Bapak itu punya tempat spesial Dan selalu punya tempat spesial di hati ibu Yang bikin ibu kayak Enggak deh aku gak mau cari yang lain lagi Mending aku menjaga amanat dari suamiku Sampai akhir hayatku Apa karakter sifatnya mungkin Atau perlakuannya ke ibu mungkin Dia ngajarin saya untuk keluarga ya Makan gak makan kita kumpul Itu dia Makanya Semiskin-miskinnya aku Dalam menghidupi anak Satupun semuanya Saya kakakku Gak ada Saya kakakku Gak suan Aku saya kasih orang Gak ada Aku pegang semua anakku Dan alhamdulillah ibu kuat survive ya Gak saya dikenalkan sama ibu Tasya Masya Allah Jadi sedikit intermezzo guys Kalau Bu Ani ini tuh sebelumnya kita gak saling kenal ya bu ya Enggak Kita gak saling kenal Tapi memang sempat beberapa kali tuh Kita sudah terlibat di Projectan bersama juga Jadi karena memang suamiku itu punya Native home Dia punya Apa namanya perusahaan kontraktor untuk Desain interior dan segala macam gitu ya Bangun rumah Bangun rumah Bikin fasad Bikin meja resepsionis dan segala macam Furniture-furniture custom made Kita Kadarullah tuh bertemu lah sama bu Ani ini yang waktu itu sedang Bikin ngelas juga gitu ya bu ya Iya Akhirnya kita kenal sama bu Ani dan Ada beberapa project yang kita itu melibatkan bu Ani di dalam pekerjaan kita Gitu Jadi memang saya itu sama bu Ani Jadi memang aku sama bu Ani itu Udah sering bekerja sama dan bu Ani itu kalau mengerjakan sesuatu hal itu bener-bener maksimal banget Dan sekarang ini sebelum banyak yang nanya Biasa tuh ada pada banyak yang komen Ajak kerja dong kak, ajak kerja dong kak Bu Ani adalah salah satu orang yang akan saya masukkan ke perusahaan saya Sebagai agar kita bisa mengerjakan project-project yang besar berbarengan ya bu ya sama-sama Semoga bu Ani bisa bantuin saya juga di Native Home Bener-bener suami saya bisa sukses gitu Amin ya Allah Gitu Jadi memang kali ini baru kali ini memang saya masukin orang Karena memang bu Ani itu kerjaannya bagus dan keren banget Oke Boleh nanya-nanya lagi lanjut Boleh ibu Dari 5 anak ibu yang paling Yang paling berprestasi yang mana? Yang pasti Cobaan satu Anak itu beda-beda Yang bukan berprestasi menurutku Cobaan terbaik untuk aku dalam hidup itu Yang nomor dua Karena dia kan waktu suamiku ada dia punya penyakit kanker ya Oh iya 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 Dia sembuh Dia sembuh Kedua mungkin saat dia bapaknya meninggal dia putus asa jadi pengamen Oh iya Sampai sekarang Sekarang Dia itu minder Paling minder dia nomor dua Jadi berarti diantara 5 yang paling tidak deket sama ibu yang nomor dua? Dia nggak deket Dia Tapi yang saya lihat dia sayang malah ya Tapi maksudnya mungkin karena dia punya yang tadi yang minder itu jadinya dia sedikit agak berjarak gitu sama bu Ani dan yang lain gitu ya Dia berjarak dari masyarakat Oh dari masyarakat malah Tapi sama bu Aninya deket Kadang jauh juga Nggak terlalu deket dah Jadi lebih sering ngurung diri mungkin Betul Iya 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 Sifatnya berbeda Terus bu dari Kalau begitu kita balik ke cerita bapak lagi ya Momen apa sih bu Yang paling ibu inget Momen bahagia mungkin Ya kita ngomong momen bahagia dulu ya Momen paling bahagia sama bapak yang nggak akan pernah ibu lupakan Pasti tembak ya Makan mie Makan mie Makan indomie Nggak boleh mencoba Kalau makan indomie goreng itu dia harus pakai kuah Dan makannya sebareng Oh so sweet ya guys Makan indomie goreng pakai kuah Tapi harus bareng makannya Itu mau jam 1 malam mau jam 3 pagi Itu harus dimasakin indomie goreng pakai kuah Ya itu Spesial sekali loh Bu Ani dan hubungan bu Ani ini Jadi aku seneng banget bisa ngomong-ngomong sama bu Ani Selama ini kita kenal masih belum ada Omongan yang sedalam ini baru kali ini Terakhir tuh Kita ngobrol itu cuman ya Bu Ani ngasih tau Minum apa ramuan apa tuh Yang buat ini Buat program hamil Delima Ya kata ibu Kalau nggak salah itu direbusan biji delima Atau apa gitu ibu bilang kemarin Nah itu aja sih Tapi makasih banget buat semuanya yang udah nonton Semoga video ini bisa menginspirasi kalian Bisa bikin kalian itu Bisa bikin kalian itu Percaya diri sebagai perempuan Terutama bahwasannya kita itu Jadi perempuan itu bisa Memiliki cinta yang besar terhadap laki-laki Tapi bukan berarti kita tidak bisa hidup tanpa laki-laki Salah satu contohnya adalah Bu Ani Dia memiliki cinta yang begitu besar Sama almarhum suaminya Tapi dia survive Berdiri di atas kakinya sendiri Untuk menghidupi kelima anaknya Jadi Keren banget Mungkin dari Bu Ani ada pesan-pesan buat yang nonton? Untuk para janda Jangan takut Untuk Menafkahi keluarga Dan Cari yang halal deh Thanks Ibu ini brand parfum saya Ini varian yang paling best seller Namanya Iris Jadi brandnya itu Ani Friable Tapi saya punya varian yang paling banyak banget orang yang suka Dan itu laku banget Sehari itu pengiriman kita bisa 2.000 sampai 3.000 pengiriman Ini buat ibu Makasih Ini buat ibu Coba dulu boleh ibu Ih dicium Coba dipakai Ini dipakai Ini semprot sini semprot tangan nih Ini kalo lagi kerja pake itu Bare wangi Wangi ga? Wangi Oke Oke Ada sedikit Ini sedikit ada Bikisan Dari tim Aniforenko Makasih Ini Mbak Ko Berkah Ramadhan Buat ibu Ani dan keluarga di rumah Amin Ya Allah Ya semoga berkah Makasih juga udah Amin 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 Amin